Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wiljani Saurtid Subscribe sekarang Like sekarang Cara menangani anggrek yang bermasalah Beberapa anggrek bisa lebih cepat bermasalah Misalkan untuk anggrek ini Ini medianya sudah asam Kebetulan ini saya pakai sabut kelapa Kalau sabut kelapanya sudah hancur seperti ini Ini harus diganti Caranya dengan membersihkan media yang terdahulu Dibersihkan yang bisa lepas saja Jangan sampai akarnya terluka Seperti ini Sampai bersih Jika ada media yang menempel di akarnya Akarnya tidak perlu dipersihkan Tidak apa-apa Seperti ini Untuk menanamnya kembali bisa memakai arang Kalau untuk memakai arang bisa memakai pot yang lebih besar seperti ini Kemudian Kemudian Ditaruh Tinggal ditambah arang di sebelahnya Seperti ini Dikanjalkan saja Supaya tanamannya berdiri Seperti ini Seperti ini Sudah cukup Kalau cara seperti ini Ini caranya digantung bisa Atau Dengan cara yang lain Kalau ini Yang lebih Kecil Batang-batang yang Sudah Kering Dipotong Ini juga dibersihkan seperti ini Semuanya Seperti ini Kalau medianya pakai arang juga tidak apa-apa Medianya arang Arang yang lama Yang bermasalah Yang sudah asam Biasanya warnanya putih Itu dibersihkan semua Kemudian Bisa dengan cara Pakai Sabut kelapa Kalau memakai sabut kelapa Pilihlah sabut kelapa Yang Keras Teksturnya Jangan yang Empu atau lembek Kalau yang lembek Atau empu itu Biasanya Tidak baik Untuk akar anggrek Seperti ini Cukupnya Kemudian Kita tanam Di pot Baru Yang bersih Seperti ini Jika menemukan anggrek yang seperti ini Sakit seperti ini Batang-batangnya kering Nia kering Akar sebagian kering Ini Cara penanganannya adalah seperti ini Kita lepas semua Seperti ini Kita potong Anggrek yang kering Batang yang kering Kemudian Ini kering Ini sudah kering Tapi ini masih sehat Akarnya juga Masih bagus Ini kita potong disini Nah Seperti ini Akarnya kita ambil Seperti ini Nah dari sini Ini bisa ditanam dengan cara pakai Sabut kelapa Atau dengan Pakai arang Kalau pakai arang Kita tanam di pot yang seperti ini Karena ini tinggi Kita pakai yang Pot yang ada Cantolannya Caranya sama Kita ikat batangnya Seperti ini Kemudian Kita kasih Arang Kita rawat Seperti biasa Kita siram Kita pupuk Kita pakai pesticida Boleh Untuk selanjutnya Jika ada Anggrek yang Bermasalah seperti ini Totol-totol Daunnya ini Batangnya juga yang Totol-totol Seperti ini Ini Biasanya kena Insektisi Kena hama Caranya Kita bisa Seperti ini Kita ambil Kita lepas Kita caput Lepas 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 Biasanya Ini juga Karena Medianya Sudah Waktunya Mengganti Sudah Masam Dan Sebagainya Ini Kita cuci Sampai Ininya Hilang Pakai air Biasa Tidak masalah Tidak apa-apa Nah Kita cuci Bersih Semuanya Kita cuci Kita cuci Sehingga Putih-putihnya Ini hilang Setelah Setelah itu Setelah ini Bersih Semuanya Nanti Kita Rendam Dengan Insektisida Boleh pakai Merk Apapun Perbandiannya 1 CC Atau 1 Gram Dicampur Dicampur Dengan Air 1 Liter Kita rendam Selama 5 Sampai 10 Menit Setelah Kita rendam Nanti bisa Langsung Kita tanam Kalau Sudah Direndam Seperti ini Ini Kita Angkat Makar-akar Yang Kering Kita Potong Seperti ini Kita Bersihkan Seperti ini Batang-batang Yang kering Juga Kita Bersihkan Seperti ini Kita Sudah Selesai Kita Tanam Kita Memerlukan Tali Seperti ini Kalau Misalkan Tidak Ada Tali Seperti ini Boleh Dengan Pakai Tali Ravia Atau Tali Yang Lain Kita Taruh Untuk Batang Batang Yang Tua Di Sebelah Tali Kita Ikat Seperti Ini Ikat Yang Diikat Batangnya Banyak Batang Batang Yang Diikat Yang Paling Bawah Batang Selanjutnya Tidak Perlu Hanya Kita Lingkarkan Saja Seperti ini Kita Potong Balik Kita Tambah Media Untuk Kata Lea Lebih Baik Pakai Arang Tapi Kalau Untuk Pakai Media Yang Lain Juga Boleh Seperti Ini Tinggal Kita Taruh Kita Siram Kita Rawat Seperti Biasanya Mari Kita Cintai Produk Produk Lokalan Mojokerto UMKM Mojokerto Semangat Terima Tidak